Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel. Assalamualaikum. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba membuat background 3 dimensi. Di sini saya menggunakan 4 contoh atau 4 model background. Kita akan mencoba membuat background seperti ini. Masih dengan menggunakan aplikasi Corel Draw. Dan untuk penjelasan cara teorinya sudah saya sampaikan di Tutorinduan.com Ini penjelasan cara teorinya. Saya jelaskan juga keempat model background 3 dimensinya. Ini model yang pertama penjelasannya. Kita akan membuat background seperti ini. Ini model yang kedua atau motif yang kedua. Membuat background 3 dimensi seperti ini. Dan ini model atau motif yang ketiga. Hasilnya seperti ini. Dan ini motif yang keempat. Penjelasan cara teorinya. Dan hasilnya seperti ini. Nah itu penjelasan cara teorinya. Dan akan saya jelaskan juga secara detail melalui video ini. Sebelum kita mulai bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Dan jika video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like dan bantu share-nya. Baik teman-teman kita mulai bagaimana cara membuat background 3D atau background 3 dimensi. Saya buka Corel. Di sini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17. Dan tutorial ini dapat juga menggunakan Corel versi-versi yang lainnya. Ini bagger yang telah saya buat. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini juga. Dan seperti ini. Kita akan mencoba yang pertama dulu yang model ini. Model segitiga atau kalau digabungkan model belah ketupat. Langkah pertama kita buat dokumen baru. File new atau Ctrl N pada keyboard. Saya menggunakan kertasnya A4. Terus saya pilih unitnya adalah cm. Orientasinya adalah line skip. Pewarnaannya saya pilih CMYK. Terus rendering resolusi saya gunakan 300 dpi. Seperti itu. Terus saya OK. Boleh dikasih nama. Boleh tidak. Namanya nanti saja kalau mau disimpan. Saya OK. Yang pertama kita akan buat motif segitiga. Membuat segitiga menggunakan poligon. Gunakan poligon. Dengan sudut 3. Seperti ini. Di sini dimasukkan. Kita menggunakan ukuran yang mudah dulu. 2 x 2. Seperti ini. Setelah seperti ini kita duplikat teman-teman. Kita duplikat jadi 2. Terus yang hasil duplikatnya kita mirror secara vertikal. Seperti ini. Terus digabungkan. Terus digabungkan. Begini. Diberi warna yang paling atas. Kasih warna hitam. Begini. Yang bawah kasih warna abu-abu saja. Begini. Oke. Setelah begini. Jangan lupa digroup atau ctrl G pada keyboard. Selanjutnya kita duplikat kembali. Terus angle-nya kita putar jadi 90 derajat. Seperti ini. Selanjutnya diposisikan. Ke sudut sini. Hasilnya seperti ini. Kalau misalkan terlalu besar dikecilkan. Letakan di sudut sini kita akan duplikat teman-teman. Begini. Duplikatnya cukup teman-teman menggeser menggunakan mouse. Begini. Di titik ini. Klik di titik sudut kiri ini. Geser ke sini. Nempel ke sini. Baru klik kanan. Jadi posisinya seperti ini. Setelah kita duplikat dengan cara menggunakan mouse. Untuk menduplikat ke kanan sebanyak yang kita inginkan. Teman-teman cukup menekan tombol ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Ctrl D seterusnya. Sebanyak teman-teman inginkan. Nah begini. Setelah begini. Diblok lagi semua. Jangan lupa di group. Selanjutnya kita duplikat kembali. Dengan cara menggunakan mouse kembali. Di sini. Di sudut ini. Klik tahan. Geser. Nempelkan ke sini. Baru klik kanan. Hasilnya seperti ini teman-teman. Selanjutnya. Kalau misalkan ada yang ingin dihapus. Dihapus dulu teman-teman. Misalkan ini kan kelebihan. Kita ungroup dulu. Ini saya delete. Gini ya. Ini kan kelebihan ini juga nih. Saya ungroup lagi. Terus ini saya juga ungroup. Ini baru dihapus. Begini. Lalu setelah dihapus yang tidak kita perlukan. Kita block lagi semua. Baru di group. Gitu ya. Setelah di group. Kita copy lagi ke bawah. Satu kali. Begini. Setelah itu baru ctrl D pada keyboard. Untuk menduplikat ke bawah. Sebanyak yang kita inginkan. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Seperti ini teman-teman. Gimana? Tukup mudah bukan? Untuk motif yang pertama. Kalau teman-teman ingin memasukkan ke dalam sebuah kotak. Biar hasilnya tidak lebih-lebih seperti ini. Jangan lupa ini di group dulu. Di group. Di group. Semua group. Terus teman-teman buat kotak. Gitu ya. Buat kotak. Begini. Begini misalkan. Selanjutnya dimasukkan. Ini. Pilih. Yang baru kita buat. Backgroundnya. Klik kanan. Pilih power clip. Baru masukkan ke dalam. Klik di garisnya. Kalau tidak mau. Nah. Dia sudah masuk. Nah. Seperti itu teman-teman yang kita inginkan. Tinggal diatur kotaknya. Kalau kotak kebesaran. Saya buat terlalu besar tinggal dikecilkan. Oke. Saya ulangin. Kotaknya kita kecilkan. Nah. Gini misalkan. Pilih objek. Atau background 3D nya. Klik kanan. Power clip. Masukkan ke dalam. Garis yang baru kita buat. Ini hasilnya teman-teman. Seperti ini. Nah. Berikutnya. Motif yang kedua. Kita akan buat. Motif kedua ini. Bentuknya seperti. Spinner. Pertama. Buat lingkaran. Lingkaran besar. Besar. Ukurannya. Kita buat besar dulu aja. Biar mudah. Nanti tinggal dikecilkan. Ukurannya. 8 x 8 cm. Seperti. 8. Nah. Seperti ini. Kita buat besar dulu. Saya ambil contoh besar. Biar lebih. Enak kita ngaturnya. Saya. Duplikat. Saya kecilkan. Jadi. Membuat dua buah lingkaran. Teman-teman. Yang satu. Ukurannya. 4 x 4. Yang ini. Ukurannya. 8 x 8. Diposisikan ke sini. Ke atas ini. Oke. Kalau misalkan ragu. Ini udah sempurna. Perataannya. Di block semua seperti ini. Tekan C aja pada keyboard. Tekan C gitu ya. Nanti dia. Center tapi vertical. Selanjutnya akan kita. Duplikat. Mengelilingin bentuk lingkaran besar ini. Dengan menggunakan transform. Kita aktifkan dulu transformnya teman-teman. Di sini mengaktifkan transform. Object. Transform. Pilihnya adalah. Rotet. Tampil jendela transform. Kalau misalkan menu corelnya berbeda dengan saya. Tata letaknya. Teman-teman ceknya di sini teman-teman. Windows. Workspace. Nah saya menggunakan default. Teman-teman mungkin menggunakan klasik. Nah gitu ya. Itu yang membedakan. Letak di sini menunya. Oke ya. Nah selanjutnya. Akan kita putar. Ini lingkaran kecil. Membentuk sebuah lingkaran. Dengan media. Putarnya adalah lingkaran besar ini. Caranya teman-teman. Klik lagi sekali. Lingkaran kecil. Maka akan tampil. Panah-panah dua arah seperti ini. Dan ada sumbu di sini di tengahnya. Ini titik tengahnya. Geser titik tengahnya ini. Titik tengah lingkaran kecil. Ke titik tengah lingkaran besar. Seperti ini. Nah di sini teman-teman masukkan angle-nya 60 derajat. Terus penambahan atau menduplikat sebanyak 6. Seperti ini. Selanjutnya di play. Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Nah hasilnya seperti ini. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini. Teman-teman ciptakan sebuah objek baru. Dari perpotongan lingkaran-lingkaran ini. Kita akan menciptakan objek baru di tengah-tengah sini. Caranya. Gunakan ini. Smart Fill Tool. Untuk menciptakan objek baru. Warnanya saya pilih adalah warna hitam. Terus klik edit di tengah sini teman-teman. Terus di tengah-tengah sini. Maka akan tercipta objek baru. Ini objek baru teman-teman. Kalau saya geser begini objek barunya. Oke kita biarkan saja. Selanjutnya. Lingkaran besar kita hapus. Lingkaran besar kita hapus. Lingkaran yang ini kita hapus. Ini juga kita hapus. Ini juga kita hapus. Yang kita inginkan seperti ini teman-teman. Oke. Nah selanjutnya. Ini kan masih sendiri-sendiri nih. Pisah-pisah. Pisah-pisah nih ya. Pisah-pisah. Selanjutnya. Ini kita well teman-teman. Kita gabungkan. Caranya. Blok semua. Begini. Baru pilihnya adalah ini. Ini kelompok shaping ya teman-teman. Kelompok shaping. Pilihnya adalah well. Untuk menggabungkan menjadi satu kesatuan. Ini adalah well. Oke. Udah terpilih seperti ini. Ini gak apa-apa nih. Atau misalkan ingin dihapus gak apa-apa. Kalau kita kasih warna langsung begini. Hasilnya. Yang ini gak apa-apa. Kita hapus garisnya. Oke. Sudah jadi seperti spinner. Nah selanjutnya. Selanjutnya. Kita kecilkan sesuai dengan. Bentuk yang kita inginkan nanti. Background tiga dimensinya. Sudah seperti ini. Letakkan di sudut sini. Nah begini. Kita beri efek shadow. Beri efek shadow. Dengan menggunakan ini. Drop shadow. Model shadownya adalah. Smile glow. Warnanya saya menggunakan. Orange. Terus disini saya pilih adalah. Outset. Keluar gitu ya. Lebih keluar. Disini saya pilih. Penyebarannya. Lima saja. Nah seperti ini yang kita inginkan. Sudah seperti ini teman-teman. Bisa langsung dikasih background disini teman-teman. Kasih background hitam. Misalkan saya double klik langsung. Disini. Untuk membuat background hitam. Sebesar area kerja. Gitu ya. Double klik di rectangle tool. Double klik gitu ya. Akan ada kotak sebesar area kerja. Langsung dikasih warna hitam. Nah ini kan mulai kelihatan nih. Oke. Selanjutnya. Ini kita duplikat ke bawah teman-teman. Geser. Dengan menggunakan mouse. Duplikat ke bawah seperti ini. Baru klik kanan. Oke. Menindih begini. Paham ya. Paham seperti ini ya. Atau saya ulangi lagi. Geser ke bawah. Menekan tombol shift. Biar penggeserannya tidak lari. Dia lurus secara vertikal. Seperti ini. Baru klik kanan. Klik kanan. Sudah seperti ini. Sudah seperti ini teman-teman. Lalu teman-teman ctrl D. Untuk menduplikat ke bawah. Oke. Seperti ini. Sudah seperti ini. Baru kita duplikat lagi ke kanan teman-teman. Duplikat ke kanan. Blok semua. Geser ke kanan. Baru klik kanan. Atur posisinya dengan menggunakan keyboard. Menggunakan panah. Posisikan dengan tepat. Seperti ini misalkan. Di atur teman-teman. Kalau misalnya ada penambahan di bawah sini. Ditambah saja. Misalkan ini saya tambah. Di bawah sini satu. Nah begini. Teman-teman. Selanjutnya. Di blok semua. Baru di group. Atau ctrl G pada keyboard. Di group. Terus digeser lagi ke kanan. Baru klik kanan. Untuk menduplikat. Seperti ini. Lalu teman-teman. Ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Sekali lagi. Ctrl D. Nah. Seperti itu teman-teman. Sudah seperti ini. Jangan lupa di group kembali. Ini ada kotaknya. Kita kunci dulu kotaknya. Klik kanan. Kita lock. Kita group objek yang baru kita buat. Blok semua. Baru ctrl G pada keyboard. Atau klik di sini. Sudah seperti ini. Ini tinggal kita atur teman-teman. Kita geser ke kiri. Sedikit. Oke. Lalu kita masukkan ke dalam. Kotak yang telah kita buat tadi. Ini saya. Ketikkan saja. Kalau misalkan susah meletakannya. Atau memasukkannya. Digeser saja keluar dulu. Seperti ini. Yang ini kotaknya. Kita akan buka kuncinya. Klik kanan. Unlock. Ini kita. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan ke dalam sini. Nah ini hasil yang telah kita buat teman-teman. Efek 3D. Paham sampai di sini teman-teman ya. Nah selanjutnya. Motif yang ketiga. Saya buat halaman baru. Ini saya buat dulu background-nya teman-teman. Bisa klik saja di sini. Terus saya kunci background-nya. Saya block. Terus kita akan buat. Motif yang ketiga. Langkah pertama. Buat kotak. Dengan ukuran panjangnya 10. Tingginya 8. Seperti ini. Kita buat besar dulu. Tidak apa-apa. Terus buat lingkaran teman-teman. Buat lingkaran. Ukurannya. 12 x 12. Nah seperti ini. Terus diposisikan. Kesini. Kalau kurang tepat kita geser lagi teman-teman. Menggunakan mouse saja. Menggunakan keyboard maksudnya. Seperti ini. Nah seperti ini posisinya. Terus yang bawah juga sama. Kita posisikan. Kita geser menggunakan keyboard kembali. Ke bawah. Sampai sudut ini. Kita mau. Oke. Sudah begini. Kita ciptakan lagi objek baru. Dengan menggunakan ini. Smart Fill. Klik di sini. Nah ini yang kita inginkan. Lalu kita delete. Ini kotak dan lingkarannya. Kita hanya mengambil ini. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Kita letakkan di sini. Oke. Nah selanjutnya. Ini kita ganti warnanya. Jadi abu-abu. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini warnanya. Saya hapus garisnya. Klik kanan pada tanda silang. Di sini. Atau bisa di sini. Pilih yang non. Selanjutnya. Ini kita beri shadow. Kita beri shadow di sini. Menggunakan drop shadow tool. Terus saya pilih smell glow. Di sini saya pilih paling hitam. Di sini saya pilih yang outset. Di sini saya kurangin jadi 10 misalkan. Seperti ini. Cukup seperti ini. Atau kita kurangi lagi jadi 8. Oke. Seperti ini. Selanjutnya. Kita akan pisahkan. Shadow dengan objeknya. Ini kan masih dalam satu kesatuan. Caranya bisa teman-teman. Masuk ke sini. Objek. Di brick. Brick drop shadow group apart. Atau ctrl k pada keyboard. Nah. Ini sudah terpisah teman-teman. Sudah terpisah. Selanjutnya. Bayangan ini kita convert menjadi. Bibmap. Atau shadow-nya ini. Klik shadow-nya. Baru pilih bibmap. Convert to bibmap. Settingan seperti ini aja. Gak apa-apa. Default-nya saja. Jangan lupa dicentang. Transparan. Terus di oke. Selanjutnya. Bagian yang lebih-lebih ini. Ini lebih daripada objek utamanya ini. Kita akan potong dengan menggunakan kotak. Misalkan saya buat kotak di sini. Begini. Oke. Terus saya letakkan lagi satu lagi di sini. Begini. Nah kita potong. Cara potongnya. Pilih kotaknya. Tekan shift. Pilih shadow-nya atau bayangannya. Akan tampil kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah trim. Trim. Kita perhatikan. Bayangannya udah gak ada. Ini juga sama. Pilih kotak up. Tekan shift. Pilih shadow atau bayangannya. Akan tampil kelompok shaping seperti ini. Pilihnya adalah trim. Trim mau motong. Nah ini yang kita inginkan teman-teman. Seperti ini. Jangan lupa di group. Jangan lupa di group. Blok semua. Lalu di group. Berikutnya kita duplikat. Geser. Baru klik kanan. Terus angle-nya saya putar. Jadi 90 derajat. Seperti ini. Terus saya posisikan di bawah sini. Kita blok semua. Tekan save pada keyboard biar center. Nah seperti ini teman-teman. Yang kita inginkan. Selanjutnya. Ini. Kita duplikat lagi ke bawah seperti ini. Baru klik kanan. Selanjutnya. Control D pada keyboard. Control D. Control D. Control D. Gitu ya. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Jangan semua. Kecilkan. Oke. Posisikan di sini. Sudut. Oke. Besarkan dikit. Nah selanjutnya. Saya duplikat ke kanan. Seperti ini. Baru klik kanan. Diatur lagi posisinya. Teman-teman. Kalau misalnya kurang ke dalam. Biasanya ke dalam begini. Oke. Nah ini kan ada yang kurang nih. Ada yang kurang. Kita tambahkan berarti. Tiga sini. Saya tambahkan. Dua. Misalkan saya tambahkan begini. Sini. Saya atur. Tepkan C. Oke. Cukup. Nah selanjutnya. Ini kita block semua. Di group. Kita duplikat lagi ke kanan. Deser. Begini. Baru klik kanan. Oke. Selanjutnya. Control D pada keyboard. Control D. Control D. Control D. Control D. Control D. Oke. Yang di atas ini. Tidak perlu kita delete aja. Atau tidak usah. Ini kita block semua. Kita keluarkan begini. Baru di group. Ini kita buka kunciannya. Unlock. Baru ini dipilih. Baru klik kanan. Pilih power clip. Baru masuk lagi ke kanan sini. Nah ini hasil yang teman-teman. Track 3D. Motif yang ketiga. Gimana? Sampai sini cukup paham? Oke. Selanjutnya motif yang keempat. Saya tambah halaman baru lagi. Motif yang keempat ini. Kita akan buat kotak. Memanjang begini. Dengan ukuran. 2 x 4. Kita buat besar dulu. Tidak apa-apa. Begini. 2 x 4. Terus buat kotak lagi. Kecil. Lebarnya 2. Tingginya 0,5. Seperti ini. Oke. Selanjutnya. Kotak ini. Kita kasih warna hitam. Silahkan garisnya. Kotak ini kita convert menjadi bitmap. Pilih bitmap. Convert to bitmap. Settingannya tidak usah dirubah. Terus saya OK. Setelah jadi bitmap. Baru kotak ini kita blur. Bitmap. Blur. Baru gaussian blur. Seperti ini. Setelah di blur. Ini saya masukkan saja 20. Setelah begini. Baru kita duplikat. Ke bawah. Seperti ini. Diatur saja. Misalkan digeser begini. Oke. Yang ini kurang juga ke atas sedikit. Oke. Begini. Lalu. Hasil blur nya kita masukkan ke dalam kotak ini. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Ini juga sama. Klik kanan. Pilih power clip. Masukkan. Nah ini yang kita inginkan teman-teman. Sudah begini. Kita duplikat. Baru angle nya kita putar. Jadi 90 derajat. Begini. Posisikan. Ketengah-tengah sini. Kalau misalkan kurang yakin ini sempurna. Sudah rata tengah atau tidak. Diblock semua. Tekannya adalah E pada keyboard. E. Nah gitu ya. Center tapi horizontal maksudnya. Oke. Selanjutnya kita duplikat lagi. Posisinya kesini. Teman-teman. Dan posisinya kesini. Nah begini teman-teman. Tinggal diatur. Perataannya. Blok begini. Tekan C. Ini untuk ngatur rata ini sama ini ya. Tekan C. Yang ini juga sama. Bloknya begini. Tekan C. Nah. Begini teman-teman. Sudah begini. Teman-teman buat kotak. Buat kotak. Yang ini. Bentuknya mau ikuti bentuk yang dalam sini. Buat kotak begini. Kasih warna hitam. Terus diduplikat. Nempel kesini. Satu. Terus diduplikat lagi. Nempel kesini. Kesini. Dan ke bawah sini. Begini. Terus juga nempel disini. Nah gitu. Yang ini belum sempurna. Kita sempurnakan. Nempel kesini. Oke. Seperti ini. Di bagian bawah ini juga kita buat. Disini. Begini. Nah. Gini teman-teman. Sudah begini. Jangan lupa di group. Group. Atau ctrl G pada keyboard. Kita atur posisinya. Begini. Oke. Setelah begini. Lalu kita duplikat ke kanan. Duplikat ke kanan. Caranya teman-teman. Klik disini. Baru geser kesini. Baru klik kanan. Seperti ini. Selanjutnya. Teman-teman. Ctrl D pada keyboard. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Nanti kita kecilkan ukurannya. Baru ctrl D lagi sekali. Diblok semua. Kecilkan. Nah. Seperti ini teman-teman. Sudah seperti ini. Di group lagi. Di group kembali. Baru kita duplikat lagi. Ini kalau kurang kecil kita kecilkan lagi. Teman-teman. Begini. Oke. Begini. Kita duplikat lagi. Sudut sini. Klik tahan. Geser. Tempel ke sudut sini. Baru klik. Kanan. Seperti ini. Baru ctrl D lagi. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Ctrl D. Cukup. Ctrl D. Sekali lagi. Oke. Lalu kita. Group. Blok semua. Di group. Nah. Gimana teman-teman. Cukup jelas ya. Bagaimana cara membuat. Background tiga dimensi. Seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Dan seperti ini. Semoga tutorial kali ini. Bermanfaat. Sekali lagi. Bagi teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa klik tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Agar teman-teman dapat. Mengetahui update video saya selanjutnya. Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.